hai 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 guys kembali bersama gua di video kali ini gua bakal bermain game growtopia jadi di video ini gua bakal mencoba profit lagi itu dengan modal 20L sebenarnya gua belum coba ya 20L ini kalau memang udah sih harusnya gua inget dulu nggak tahu kayaknya belum kayaknya jadi gua bakal disini coba tuh bikin mask display box ya warna kuning bukan yang putih tuh kalau yang putih ribet anjir pakai steel block keras juga gua males farmingnya anjir ya jadi sebelum lanjut lagi videonya buat kalian semua yang belum subscribe channel gua gua sering untuk subscribe dulu channel gua supaya kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi jika channel gua itu mengupload video terbarunya jadi buat yang belum subscribe sekarang dan buat yang udah terima kasih ya kita lanjut ke videonya nah disini ini ada orang-orang gabut yang ngomongin gue banyak banget loh anjir wibu oke jadi langsung aja kita cari bahannya ya let's go dah jadi bakal gue split apa ya langsung oke sebelum lanjut lagi nyari bahan-bahannya gua pertama ngasih tahu dulu ya cara bikin itu gimana disini kan ada banyak nih stepnya dari 1 sampai 17 dan disini gua nggak ngikutin dari satu gua langsung memotong ke 13 jadi gua mau bikin eh nggak 14 14 jadi gua mau bikin musik box nah abis itu musik box-nya gua gabungin sama glass block biar jadi display blockan nah jadi gua disini bakal glass block itu gua bikin aja gua bikin 2 item ini abis itu 2 item ini gua farm ya sampai jumpa itu sama kayak musik box oke oke jadi disini tadi ada sedikit keliruan ya ya gua salah baca kan di awal kan disitu tulisannya itu old time radio ditambah rubber ducky dan gua kira itu rubber ducky itu yang hanting yucky yang harganya itu 60 persatu dan ternyata gua salah pas gua cek lagi rubber ducky itu yang warna kuning yang nyarinya itu agak susah ya dan itu termasuk playset yang bisa dimasukkan orang juga nah kalau gua nyari juga bakal lama banget aja yang gua waktu itu cek ke bui resp dan disitu bener-bener sama sekali nggak di jual rubber ducky dan ya kalau gua bikin juga pasti bakal lama banget soal bahan-bahannya juga tanpa susah jadi gua disini langsung beli musik box jadinya aja ya nah disini dapet tuh di angka 4 persatu dan ini gua dapetnya itu agak susah nyarinya setengah mati ya nih jadi gua pertama kan cek ke bui musik tuh habis disitu spammer semua isinya dan ya gua cek lagi ke bui plusnya itu bui musik box dan situ enggak ada link sama sekali atau mungkin terbilang warna mati ditutup door dua-duanya kiri-kanan nah abis itu gua balik lagi kan ke bui musik dan di bui musik gua cek-cekin tuh satu-satu spammer kan pada spam tuh ya gua cek-cekin atau-satu dan ternyata ada orang yang jual defense tentu di harga itu di tiga persatu nah disitu kan kalau gua itu ngitung lagi kalau gua beli di angka tiga persatu itu bakal rugi jadi gua MSG owner nya dan gua tawar 4 persatu akhirnya dia mau soalnya ya disitu juga masih banyak dan yang beli juga enggak terlalu banyak mungkin ya gitu ya jadi dia berani nurunin harganya ya walaupun cuma buat gua doa sih dan gua juga cuma-cuma beli 72 dan dapetnya 4 persatu gua keluarin 18WL jadi disini kan gua masih ada sisa 2WL ya kan tadi modal awal gua bilang itu 20WL jadi 2WL nya itu bakal gua beliin aqua block sama glass panik kalau nggak salah ya buat bikin glass block jadi ya bakal gua spetawin ya mungkin kalau ada cupangnya gua kasih deh oke terus gua dah oke disini udah gua beli item dua-duanya dan kalian bisa lihat yang mau di farm apa aja coba gua spen jumlahnya aja deh dua kali lipat dari si musik box nya dan aqua block ya banyak sekali farm lu langsung sama jumlahnya dan iya gitu gua kira bakal muli time gitu kan tentunya nggak mulinya santai-santai aja gitu muli dasar dan gua barunya kalau ada updatean baru dan ada bingkai kayak gini ya bingkai-bingkai buat penampilan mungkin biar nggak bosan gitu ya nonton ya biar main kita itu nggak bosan ada perubahan sebenernya kalau lebih bagus sih jangan begini ya gua ngomongin di gua aja jadi tuh satu satu warna eh satu papan bisa di switch change gitu misalnya di setiap 5 detik gitu ganti yang ini gak terus ganti lagi gitu biar enggak gitu kalau kayak gini keramaian sih kata gua tuh buset deh banyak banget sampai ujung-ujung kali ini banyak jadi yaudah bakal gua farm efek sekali doang ya oke let's go dah oke jadi disini udah gua farm dan ya jumlah seatnya nambahnya lumayan disini soalnya gua gua lebihin dikit soalnya kan ntar gua baru ngerti lagi bah soalnya bakal gua break ya glassbloknya dan jams yang gua dapet cuman nggak nyampe 100 anjir ya cuman rarity 5 apa yang mau dimanfaatin ya kan dan ya gitu lah pokoknya gua kira bakal banyak gitu tapi pas gua cek rarity cuman 5 dan disini langsung aja gua siapin ayam jantan gue ayam pelari gue nih eh em jagoan nih woi langsung aja udah gua spice dulu nih soalnya mau bikin glassblokin ntar kalo pas glassblok itu pas gua break jumlahnya bakal berkurang soalnya itu bukan farmable oke jadi langsung aja deh speed up oke udah gua spice semua dan disini masih tunggu itu cuman 9 menit jadi langsung aja udah gua speed up sampai siap di arvice oke terus udah oke udah siap di arvice ini langsung di arvice ya dan setidak lagi terus udah gua break juga dan disini tuh 1 2 3 cuman 3 hit ya jadi nggak terlalu lama oke lanjutnya oke udah gua break semua dan disini jumlah di sini tuh berkurangnya tadi kan yang punya gua punya itu glassblok itu eh glassblok splice itu 119 dan disini cuma 107 jadi jumlahnya itu berkurang jadi ya Allah dia kan bukan farmable ya dan disini Jamesnya nambah gua nggak tahu pasnya berapa itu nggak banyak lagi gua nggak tahu pasnya berapa itu nggak banyak sampai 100 kayaknya kayaknya gitu lah kayaknya disini langsung aja gua siapin ayam gua langsung aja gua spice yus kita speed up lagi oke udah gua spice semua dan disini masih tunggu itu 1 hari 1 jam jadi bakal lama banget nih mungkin terpas saya sudah ganti baju kali ya oke jadi ketemu lagi apa sudah siap di arvice terus oke disini udah siap di arvice nih ya dan kemarin kan masa temunya itu 1 jam eh 1 jam 1 hari 1 jam ya dan gua lihat nih udah ganti baju ya soalnya kan kemarin gua ngeregnya itu sehari sebelumnya dan sekarang udah hari berikutnya dan gua ya mandi kak li anjir gua manusia cok gua nggak mandi tergatel-gatel nah disini bakal gua arvice ya perkiraan yang udah gua hitung-hitung sih kayaknya ini bakalan balik modal doang aja ya gara-gara gua di awal salah ambil langkah aja gara-gara gua juga salah baca bahannya ya kan aduh mau gua balik modal balik modal udah lumayan lah ya pada rugi ya oke dah let's go dah langsung gua speed up oke disini udah gua udah gua arvice semua dan blok yang gua punya itu 181 dan dapet setnya lagi 19 jadi gua bakal abisin tuh setnya nih ya bakal gua gua ah gua tanam lagi nah kan itu butuh waktu lagi tuh ya sehari lagi nah abis itu jadi gua bakal pake spray aja biar cepet cuma spraynya itu gua nggak pake akun ini pake akun yang lain akun kedua jadi ya spray cepet aja gitu kan depan nunggu lagi sehari lama anjir oke langsung dah kita speed up skip ya skip biar nggak kelamaan oke oke seperti biasa eh nggak nggak seperti biasa soalnya gua seperti biasa di awal-awal video ya dan ini di tengah-tengah video soalnya di awal video gua tuh lupa jadi ya gua bikin di tengah-tengah dan ya ganggu sedikit nggak apa-apa ya jadi langsung aja bakalan gua speed up let's go oke disini kita udah habis semua ya dan disini nambah gimana jadi 235 display block dan ini kalau gue gua jual 10 persatu nah jadi 23W ya berarti gua profitnya cuma 3W ya nganyi nganyi nggak apa-apa lah daripada rugi ya untung dikit nggak apa-apa daripada rugi ya soalnya kerja gua juga nggak banyak sih warna nge-farm si koblok ya koblok juga sekali doang eh nggak dua kan gua tambahin jadi 100 ya nah jadi disini gua bakal jualnya itu di buji display sekarang di buji display itu dimud dan sampah banyak banyak spammer takutnya hebat gua ngelag jadi bakal gua screenshotnya atau mungkin ntar gua ya kasih cuplikan lah pokoknya biar kalian tuh nggak merasa ditipu sama gua gitu oke ya skip ya musik oke jadi tadi disitu udah kejual semua ya dan kalian bisa lihat yang pertama itu beli orang satu-satu dan abis itu ada orang yang borong 200 ya lumayan lah hampir mempercepat waktu gitu kan abis itu ya gua jualin terus dan gua masih cuplikan sampai akhir ya kan biar kalian tuh nggak merasa kata-kata tipu kalau gua tuh profit gua tuh terpada ngomong Bang lu dibeliin temen lu sendiri ya enggak lah anti gua mah begitu ah anti cuy anti-anti settingan gua anti settingan orangnya jadi ya gua yang aslinya aja dan disini gua dapat cuma 3WL dalam waktu satu hari kalau gua nggak pakai spray mungkin 2 hari kali ya kan gua tadi ada sisa seed dan gua tanam lagi ya nunggu sehari lagi ya kan makanya disini gua pakai spray biar agak lebih cepet gitu biar hemat waktu daripada gua nunggu lagi hari sehari dan kalian tadi bisa lihat tibu display gua lag banget anjing gara-gara mungkin disitu sampah banyak spammer habis itu juga fosil banyak ya jadi bisa bikin PC lag makanya gua kamu lama-lama disitu deh bener-bener waktu gua panas aja nggak keras ujung-ujungnya kan jadi gitu nah menurut gua waktu tau enggak tips profit eh profit display bakal ini menurut gua sih enggak ya soalnya harganya hancur yang hebat gua itu 10 persatu aja agak sedikit susah jualnya harusnya kalau emang harganya gua harga gua kemurahan itu harus ada pada rebutan tapi itu enggak agak sedikit susah jadi kalau menurut gua atau enggak lagi enggak berarti kalau misalkan punya modal 20WL yang lain aja jangan display box lu ya kan waktu itu ada yang komen tuh Bang coba profit display box dong dan udah gua lakuin dan untungnya ya ikit jumlahnya nggak nyampe banyak tuh nggak nyampe seribu malah ya jadi menurut gua jangan mas display display box dulu ya lagi enggak bagus harganya soalnya Oke mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini gua pamit Duri dulu sampai jumpa di video berikutnya sangkyuu udah deh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax